Halo guys, saya Yudi Bareto, Juta Bakso Tasik Malaya Di video kali ini, saya mau kolaborasi dengan salah satu YouTubers yang punya kekuatan super Kekuatan supernya apa? Dia bisa makan dengan super cepat dan super banyak Dan dia juga sering banget dapat juara apabila dia ikut lomba-lomba Nah, saya sekarang sudah berada di Bakso Godzilla Lokasinya di Jalan Bantar, di seberangnya ada pemakaman umum Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen Juga nyalakan loncengnya, supaya apabila saya upload video, kalian langsung dapat notifikasinya Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, duta.tasikmalaya Karena setiap hari, saya posting makanan kuliner yang ada di Tasik Malaya, Garus, dan Ban Oke guys, ini dia orangnya yang mau follow dengan saya Hai guys, nama saya Ramdan Dan saya merupakan salah satu orang yang sering juara makan di Tasik Malaya Yuk kita lihat ya, sejago apa sih kalau makan cepat itu kayak gimana Nanti kita juga tanya-tanya trik makan pengen cepat itu kayak gimana Oke guys, ini kita sudah tersedia mie baso dan kita pesannya mie baso yang Godzilla Gila, disini ada yang yamin manis, kuat pisah Ini isinya ada mie, ada dikasih topping ayam sincang, terus ada acar juga Terus ada daun bawang dan juga ada ini, sawit hijau Juga ada jeruk limau, jadi jeruk limau kita masukkan disini sedikit Dan ke kuahnya juga sedikit, biar ada aroma wangi-wanginya Terus kalau di Tasik itu Ram, yang membedakan baso dengan kota yang lain ini nih Ini warnanya agak gelap dibanding sama saus biasa kan agak merah menyalah Kalau ini agak merah kecoklat-coklatan Dan ini pedas loh, walaupun tanpa sambal ini udah pedas Tapi kalau kita suka pedas kan ya, sama seperti saya, tetap harus pakai sambal Ini ada sambalnya Ini ada sambalnya Bukang pedas kan? Bukang pedas kan? Bukang pedas kan? Kita kerjain Selain dia harus makan pedas ya, selain dia harus makan cepat Dia juga harus makan pedas Gila 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 Ini mie-nya mie homemade, kalau di Tasik tuh kaya gini mie-nya tuh Bukang sendiri ya? Dulu pernah ada yang komen, orang luar Tasik baru lihat katanya mie-nya kaya gitu Kayak mie Aceh katanya Ini baso-nya juga baso-nya gede, tuh Jadi ini pasang halus, terus di dalamnya itu dikasih ada gadget sama daging-daging kayak gini Ini masih panas banget nih, kita tunggu aja ya Karena kalau misalnya dia makan halus cepet tapi dalam kondisi sangat panas nanti bisa merusak lidahnya Jadi kita agak santai, makan ini munggu dulu agak dingin ya Itu mulai bisa makan kayak gitu tuh bisa, dari kapan? Jadi sih dulu saya itu atlet, atlet bola, jadi atlet pembuatan jamis Dan mungkin bukan rezekinya di perspekulaan, kan kalau misalnya dulu waktu udah latihannya pasti capek ya Dan saya kalau udah sampai rumah pasti makannya banyak gitu Sekarang gak sadar udah dilatih makan banyak, terus cepet juga makannya gitu kan Nah mungkin dari sana, sekarang gak sadar udah latihan itu, latihan gak terlatih makan Terus pada tahun 2015 ya, pas saya kuliah di Wungsil, saya mengikuti lomba KWKT Di korekatnya ulang tahun ke-7 waktu itu Saya cobain ikut karena kan mahasiswa lah, tanggal gua Boleh jajan gua punya duit sama juga mahasiswa ya Dafternya tuh 7 ribu Terus waktu itu saya ikut lomba, lomba itu makan baso Saya 12 detik Juara deh Oke guys, kita udah siap makan Tapi dia katanya juga mau sendirian makannya Jadi saya juga harus mamel kepadanya Siap, saya harus siap Apakah saya bisa melakukan rusak baso Saksik Malaya? Balik, balik Apakah itu tak bisa mengalahkan dia? Tiga, dua, satu Ada. Kyain udah kayak gini NATAIKKAN BES Enjoy Tiberata abah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton